Intro Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwa kalau mengerjakan sholat tidak dapat khusus sepenuhnya seringkali ia masih teringat akan hal-hal lain termasuk urusan rumah tangga, utang biutang, dan sebagainya tidak ada orang yang dapat sempurna dan khusus sepenuhnya dalam mengerjakan sholat dari awal hingga akhir saya bisa ya Rasulullah tiba-tiba Ali bin Abi Talib menyela betul? tanya Rasulullah benar Rasulullah jawab Ali bin Abi Talib dengan yakin jika memang benar kau dapat sempurna dan khusus dari awal sholat hingga akhir akan kuberikan surbanku yang terbaik sebagai hadiah untukmu janji Rasulullah kemudian Ali bin Abi Talib mengerjakan sholat sunnah dua rokaat terlihat dia mengerjakannya dengan penuh kehusuan setelah selesai ia ditanya oleh Nabi bagaimana kau bisa mengerjakannya dengan khusus dan sempurna pada rokaat yang pertama saya mengerjakannya dengan khusus ya Rasulullah jawab Ali dengan muka murung dan pada rokaat yang kedua ketika sujud yang terakhir saya tetap khusus hingga duduk tas syahud namun ketika mendekati salam barulah hati saya berubah teringat akan janjimu ya Rasulullah bahwa engkau akan memberikan hadiah sorban terbaik milikmu untuk saya maka rusaklah kehusuan sholat saya nah hal itu terjadi pula dengan yang lain ujar Rasulullah sebab khusus itu diukur oleh Allah sebatas kemampuan manusia yang penting ketika pikiranmu terbawa kepada urusan lain cepat-cepatlah kembalikan kepada sholatmu lagi dalam mengerjakan sholat memang hendaknya seakan-akan kita mampu melihat dan berbicara kepada Allah tetapi kalau tidak mampu asalkan kita ingat bahwa Allah melihat kita itu sudah cukup mendengar penuturan Rasulullah Ali bin Abi Talib menganggu-anggu meskipun masih berusia muda namun ia memiliki ilmu dan ketaatan yang terpuji Ali mempunyai keistimewaan khusus sebagaimana pernah dikatakan Rasulullah jika beliau diibaratkan sebagai gudang ilmu maka Ali bin Abi Talib adalah pintu gerbangnya misalnya Ali bin Abi Talib pernah ditanya berapakah kecepatan kilat tatkala menyambar dengan cepat ia menjawab tidak lebih cepat dari doa seorang makhluk yang dikabulkan oleh kholiknya dan ketika ditanya berapa jauhkah jarak antara masyrik dan maghrib atau antara timur dengan barat dia menjawab tidak lebih jauh dari jarak terbit dan tenggelamnya matahari kemudian ditanya lagi kapan kah nikmatnya tidur dia menjawab tak ada nikmatnya sebab bila ku jawab sebelum tidur bagaimana dapat merasakan nikmatnya tidur kalau belum melakukannya atau mengalaminya jika ku jawab setelah bangun tidur bagaimana akan dapat ku gambarkan sesuatu yang sudah lewat sedangkan jika ku jawab saat dalam tidur bagaimana mungkin seorang dalam keadaan tidur atau tidak sadar dapat merasakan nikmat atau tidaknya sesuatu karena itu janganlah terlalu banyak tidur hingga berlebih-lebihan sebab hidupmu akan pendek meski umurmu cukup panjang nah kemudian pada kesempatan lain Rasulullah menyuruh para sahabat membaca Al-Quran sampai Khatam semua dengan tekun mengerjakannya hingga beberapa lama tapi anehnya Ali bin Abi Talib cuma kumat kamit sebentar lalu berhenti dan kemudian diam ketika semuanya sudah selesai Nabi kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Talib kenapa engkau tidak membaca sampai Khatam sudah sejak tadi ya Rasulullah jawab Ali cepat sekali rasanya mustahil sanggah Nabi bukankah engkau pernah mengatakan bahwa kandungan surat Al-Ikhlas atau kulhu itu sama dengan sepertiga isi Al-Quran jawab Ali benar timpal Rasulullah karena itulah saya cukup membaca surat Al-Ikhlas tiga kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran sambung Ali bin Abi Talib kemudian Rasulullah tersenyum mendengar jawaban cerdas dari Ali bin Abi Talib demikian kisah kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati